Hai guys, May Merintan is back Hai, apa kabar semuanya? Kali ini aku bakalan nge-review mengenai foundation makeover yang terbaru Yaitu Makeover Power Stay Weight Loss Liquid Foundation Nah, si foundation ini adalah produk terbaru dari Makeover yang katanya bagus banget Judulnya aja udah Power Stay Makanya aku tertarik banget buat nge-review si foundation ini Apakah benar dia itu bagus daripada foundation makeover yang sebelumnya? Oke, pertama kita bahas packagingnya Packagingnya ini seperti ini Nah, ini agak lebih panjang daripada foundation yang sebelumnya Kalau yang sebelumnya itu packagingnya Nah, ini perbandingannya ibu-ibu Yang lama emang lebih mini Yang sekarang itu lebih banyak isinya Ini aku emang beda warnanya Kalau yang ini agak keping-pingan Kalau yang Power Stay ini aku beli kayak yang ke natural kuning lasat gitu Oh ya, BTW ini aku beli yang nomor W41 Coral Sand Kelihatan enggak? Enggak, yaudahlah ya Kalau dilihat dari judulnya sih ini Power Stay Roman-Romannya kayaknya dia mau nyaingin yang Apa tuh? Maybelline Super Stay Kayaknya sih seperti itu Cuman ya, enggak apa-apa ya Namanya juga persaingan Kita coba aja ya Apakah betul Power Stay? Kalau enggak, awas nih makeover nih ya Cuman Ada minusnya kalau menurut aku Kalau ininya tetep ya Kayak pakai pinch foam gitu Bisa dipencet Cuman minusnya adalah dari tutupnya Ini terbuat dari plastik Gampang pecah Aku aja udah pecah Lihat Coba Aduh Sayang banget Ini cuman dari plastik Cuman it's oke lah ya Minusnya cuman hanya dari tutupnya doang Yang penting dalemnya isinya oke Untuk harga Harga juga enggak jauh beda Dari yang sebelumnya Karena lebih banyak Harganya juga agak sedikit lebih mahal Kalau enggak salah Yang biasa ini 115-120 kali ya Kalau yang ini sekitar 140-160 Range harganya beda-beda Enggak tau sih kenapa beda-beda Tapi yang aku lihat di Tokopedia Di Sopi Harganya tuh ya Range-nya sekitar 140-160 ribuan Jadi kalau mau yang beli Gampang kok dicari di toko-toko online Soalnya kalau di store Kalau enggak salah Di storenya tuh masih agak susah Gitu deh kalau enggak salah ya Oke enggak usah banyak nyeng-nyeng lagi Aku bakalan langsung nge-review Nge-apply Nge-aplikasikan Makeover Power Stay tersebut Di wajah aku Tapi jangan lupa Like, Comment, and Subscribe dulu ya Biar aku upload videonya rajin guys Oke Langsung cus aja to the video Ini dari tadi aku udah cuci muka Dan enggak pakai apa-apa lagi Jadi dari tadi aku nyeng-nyeng itu Bener-bener bare face Cuman pakai lipstick doang sih Karena bibirku hitam Jadi aku enggak pede Kalau enggak pakai lipstick Oke Aku mau pakai makeover yang step one dulu Yaitu seperti biasa Hydration Serum Kita sekarang semua pakai makeover Dari step one-nya Oke Ada bekas jerawat merah-merah Kita lihat apakah si Power Stay bisa mengatasinya Tunggu sampai benar-benar merasa Oke setelah ini biasanya aku pakai corrective base makeup Tapi kali ini aku bakalan skip Dan aku bakalan langsung ke mattifying velvet Oh mana ya Nah Mattifying velvet Smooth effect non comedogenic Menghaluskan wajah No pori-pori Ini primer ya Pemirsa Biasanya orang pakai Kebanyakan di T-zone doang Cuman aku pakai semuanya aja deh Pemirsa 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 selamat menikmati oke, ini udah tunggu kering beberapa menit langsung kita masuk ke si diva yaitu powerstay foundation, aku bakalan di tangan dulu oh dia tuh bentuknya lebih kental daripada si liquid yang sebelumnya, liat ya mana gak keluar ini aku ambil 4 pump gitu ya ini kayaknya bakalan cocok di muka aku biasanya aku dagu dulu hmmm hmmm bagus banget Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.